Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara enkripsi URL parameter pada PHP. Enkripsi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengamankan suatu informasi. Dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca, dan enkripsi juga merupakan pengkodean sebuah data sehingga keamanan dari data atau informasi tersebut lebih terjaga, dan kode tersebut tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Enkripsi URL ini sangat penting kita terapkan pada website kita karena melalui URL website juga dapat menjadi jelah untuk mudah di-hack oleh orang lain. Nah untuk itu, pada tutorial ini kita akan membahas cara bagaimana mengenkripsi URL tersebut. Untuk itu kita akan membuat sebuah file baru dengan nama function.php. Saya akan buka sublime text-nya. Saya akan buat ulang ya teman-teman. Namanya function.php. Nah disini kita akan membuat fungsi untuk enkripsi dan dekripsinya ya teman-teman. Untuk itu kita buka dulu tag php-nya. Kita buat function. Enkrips dalam kurung dollar s. Disini yang saya maksud s itu adalah string-nya. Saya bikin variable baru, kripsk. Nah kripsk ini saya isi dengan sebuah kode yaitu D8578 EDF8458 CE06 FBC 5BB 76A 58C 5CA4 Setelah itu kita akan bikin variable baru. Saya akan beri nama qencode. Disini saya akan menggunakan metode base64 encode. Datanya apa? Kita akan kasih mcrypt. Underscore encript. Di sini kita akan kasih mcrypt. Di sini kita akan kasih mcrypt. Underscore. Rijndial. Underscore. 256. Key-nya apa di sini? Kita ganti menjadi md5. Dalam kurung variable. Variable. Key. Lalu datanya kita ubah menjadi variable s. Setelah itu modenya saya ubah menjadi mcrypt. script mode cbc, md5. Dalam kurung md5 lagi. Di dalam kurung lagi ada variable s. Script key-nya kita panggil. Setelah itu jangan lupa ada 4 kurung penutup. Setelah itu kita kasih titik koma. Jangan lupa kita return variable qencode-nya. Setelah itu kita kasih titik koma. Lalu langsung saja kita akan membuat function lawannya. yang berarti function decrypt. Untuk di awal-awal sama. Kita akan mendekrypt variable s. Atau string-nya. Lalu kita buat file crip. Eh, sorry. Kita akan membuat variable crip key-nya. Yang bisa kita copy dari function encrypt. Yang pertama kali kita buat. Setelah itu kita buat variable eqdcode. Sini kita akan menggunakan metode r-trim. String str-nya apa atau string-nya apa. Kita akan membuat encrypt. Tapi kita ganti menjadi decrypt. Setelah itu kita pakai dalam kurung. Kita masukkan lagi kembali encrypt. Rinjana l256, md5. Dalam kurung variable lagi. Kita panggil encrypt key-nya. Setelah itu kita kasih koma. Lalu kita kasih base. 64 decode. Kalau di awal pakai encode disini. Disini kita akan menggunakan decode. Datanya apa. Seperti biasa. Variable s. Setelah itu kita kasih. Mcrypt. Mode cbc. Setelah itu kita kasih koma lagi. Kita kasih md5. Dalam kurung md5. Dalam kurung lagi. Kita kasih creep key-nya. Variable-nya kita panggil. Setelah itu. Jangan lupa disini ada tiga tutup kurung. Satu, dua, tiga. Setelah itu kita kasih koma. Kita kasih kutip dua. Lalu kita kasih slash kosong. Jangan lupa kita kasih titik koma. Dan jangan lupa kita return. Variable. Q decode-nya. Yaitu kita titik koma. Nah. Disini berarti kita sudah. Membuat dua function. Untuk encrypt. Dan satu lagi untuk decrypt. Untuk itu. Kita akan tes. Kedua fungsi ini. Kita akan membuat file baru. Dengan nama. Index. Dot. PHP. Nah. Saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Pada script disini. Terdapat sebuah fungsi. Encrypt. Yaitu. Dan decrypt. Untuk encrypt sendiri. Yaitu berfungsi untuk mengubah string. Menjadi md5. Dan kemudian. Di encrypt. Kembali. Menjadi. best. Nah. 4. Fungsi function yang kedua. Yaitu. Mengembalikan. Nilai awal. Dan mengembalikan. Ke nilai string. Pada awalnya. Nah. Setelah itu. Kita akan membuat file index-nya. Nah. Teman-teman bisa mengikuti script. Seperti yang saya buat. Pada disini. Nah. Untuk pertama-tama. Kita jangan lupa. Untuk men-include file. Function. .php-nya. Setelah itu. Kita bikin variable. Bikin tag. PHP baru. Kita buat beberapa variable. Disini saya kasih ID. Dengan. Dengan isinya. ASDFG. Setelah itu. Saya akan membuat variable. Encrypted. Jadi disini. Kita akan menggunakan. Fungsi. Encrypt. Dan kita akan meng-encrypt. Variable ID. Setelah itu. Kita akan membuat. Variable. Decrypted. Disini. Kita akan menggunakan. Fungsi. Decrypt. Dan kita akan. Men-encrypt. Atau men-encrypt. Variable. Encrypted. Jadi. Untuk disini. Pertama-tama. Kita punya nilai awal itu. ASDFG. Yang kita simbolkan. Dengan. Variable ID. Dan kita akan. Encrypt. Menggunakan. Fungsi Encrypt. Makanya disini. Variable nya ID. Sedangkan kita. Kita disini. Akan melakukan. Dekrypsi. Atau menggunakan. Variable decrypt. Yang berisi. Function. Function decrypt. Kita akan. Dekrypsi. Variable decrypted. Berarti disini. Dari. ASDF. Yang kita simbolkan. Menjadi. Variable ID. Kita decrypt. Menggunakan. Variable. Encrypted. Lalu. Kita akan. Mengembalikan. Ke nilai awal. Yaitu. ASDFG. Kembali. Menggunakan. Variable decrypt. Melalui. Fungsi decrypt. Makanya disini. Variable nya. Encrypted. Nah. Untuk itu. Saya akan membuat. Dua. Hyperlink. Atau. Dua. Tak. A. Disini. Saya akan. Isi. Index. Php. Parameter nya. Kita kasih. ID. Sama dengan. Kita buka tak. Php. Lagi. Kita echo. Kita panggil. Variable. Encrypted nya. Kita boleh copy. Kita ganti. Variable nya. Ini menjadi. Decrypted. Disini kan. Saya akan kasih text. Klik. Disini. Untuk. Encrypt. URL. Dan yang kedua. Klik. Disini. Untuk. Decrypt. URL. Nah. Untuk itu. Kita akan memper. Kita buka. Localhost. folder saya. Oops. Sorry. Localhost. Marcell. Slash. URL. 2. Nah. Disini ada. Terdapat. Dua link. Kita akan. Klik. Pertama. Decrypt. URL. Terlebih dahulu. Nah. Disini akan muncul. ID. Sama dengan. ASDFG. Karena kita. Sudah atur. Parameter ID. Itu adalah. ASDFG. Lalu kita akan. Coba. Klik. Atau menggunakan. Fungsi. Encrypt. Nah. Kita klik. Lalu kita cek. Nah. ASDFG pun. Berubah. Menjadi. Kode. Tersebut. Yang berarti. Kita sudah. Berhasil. Mengubah. Atau. Encrypt. Dari. Text. ASDFG. Tersebut. Untuk. Mengembalikannya. Kita cukup. Klik. Atau menggunakan. Fungsi. Dari. Decrypt. URL-nya ini. Nah. Dia kembali menjadi. SDF. Dan untuk. Encrypt-nya. Kita bisa klik. Atau menggunakan. Fungsi. Encrypt-nya ini. Nah. Dia berubah kembali. Nah. Itu adalah. Pembahasan kita. Kali ini. Untuk. Membuat. Encrypt-nya. URL parameter. Pada PHP. Sekian. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.